Kita ke informasi lain, pemerintah seorang bapak berusia 60 tahun ditancur pinang tewas di tangan anaknya sendiri setelah terlibat perkelahian. Ya, belum diketahui secara pasti penyebab perkelahian antara bapak dan anak ini. Namun diduga korban tewas setelah diserang dan dipukul oleh pelaku. Inilah video amatir penangkapan APRA pelaku yang menyerang dan memukul orang tua kandungnya sendiri hingga tewas. Pelaku tak berkutik setelah ditangkap polisi tidak jauh dari rumahnya di perumahan Hang Tua, Tanjung Pinang, Kapolauan Riau. Belum diketahui secara pasti penyebab perkelahian bapak dan anak ini. Namun diduga korban tewas setelah diserang dan dipukul pelaku. Berdasarkan informasi perkelahian, bapak dan anak ini menggunakan tangan kosong. Korbannya telah uzur dan diketahui memiliki riwayat penyakit jantung terkeletak setelah diserang dan dipukul pelaku. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Hingga setelah sesori, polisi masih menunggu hasil visum pihak rumah sakit untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Di perumahan Hang Tua, Blok S2, ya dimana perkelahian keluarga ini masih kita dalam didik pemicunya apa, menyebabkan korban meninggal dunia yang sedang kita telusuri apakah karena penyakit atau akibat dari perkelahian yang dilakukan oleh si korban. Sekarang untuk pelaku sudah kita amankan dan kita terlalu bisa lebih lanjut. Korban ini siapa? Atas nama siapa dan korban? Korban orang tuanya, datanya nanti akan saya kasih, orang tua dari si pelaku. Insiden tewasnya korban ini sempat menjadi perhatian keluarga. Mereka beramai-ramai memadati lokasi rumah korban. Pihak keluarga dan beberapa orang saksi diperiksa guna dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Dari Tanjung Pinang, Pumala Nesution, INews, melaporkan.